Ketegasannya dan omongannya yang belak-belakan saat menjabat sebagai gubernur. Karena kepribadiannya itulah, ia juga sempat mendekam di penjara. Usai bebas dari penjara, Ahok kembali menikah dan kini telah memiliki seorang putra. Ahok pun juga sukses menjadi komisaris Pertamina dan bahkan dicalonkan sebagai pemimpin ibu kota baru. Sebelum semua itu terjadi, hubungan Ahok dan Puput sendiri beredar di media pada 2019 lalu. Semuanya bermula saat muncul sebuah foto di sebuah fanbah se-ahok yang memperlihatkan sang mantan gubernur DKI dan Puput yang begitu dekat. Keduanya dikabarkan berada di Korea Selatan. Ahok dan Puput mengenakan baju tebal serbah hitam. Puput bahkan menggandeng tangan Ahok sembari keduanya duduk di sebuah kursi di padang bunga. Usai beredarnya foto itu, banyak yang berspekulasi keduanya sudah menikah dan sedang berbulan madu. Usai kabar tersebut menyeruak. Ayah Puput Teguhasriono angkat bicara dalam program Selebritas yang edisi tanggal 18 Februari tahun 2019. Seperti biasa, Teguh tak ingin banyak berbicara soal kabar pernikahan putrinya. Awalnya Teguh mengaku ya tak mengetahui di mana putrinya sekarang. Loh, saya enggak tahu, liburan di mana. Kalau saya belum tahu lho Puput kemana-mana itu belum tahu, kata Teguhasriono. Wartawan pun menanyakan soal sifat Ahok alias BTP kepada ayah Puput. Mendengar pertanyaan itu, Teguh pun membongkar sifat asli Ahok di hadapan media. Menurut Teguh, Ahok adalah orang yang baik. Baik Pak Basuki baik orangnya kok, ujar Teguh. Saat ditanya apa maksud baik itu, Teguh hanya menyebut bahwa semua hal tentang Ahok adalah baik di matanya. Baik memang orangnya, ya baik itu berarti segala galanya semuanya baik, ujar Teguh. Teguh juga pernah menanggapi pernikahan putrinya dalam wawancara dengan warta kota pada tanggal 27 Januari tahun 2019 lalu. Saat itu, Teguh juga menyebut bahwa Ahok adalah orang yang baik. Pak Ahok orang baik, kata ayah Puput saat itu. Sebelumnya, usai Ahok bebas, ia dikabarkan akan segera menikah kembali dengan Puput Nas Titi Devi. Puput merupakan seorang mantan poluan yang bertugas di Mako Brimob. Sebelum menjalin kasih dengan Ahok Puput dikabarkan merupakan Aju dan Veronika Tan. Irene Sintiah di garis miring grid.it Jadi bagaimana menurut Anda?